Hawa manusia yang kerjanya cuma rebahan Wahi-wahi, kembali lagi dengan aku, Ika Gayo Hai Kak Cu, akhirnya kita kembali lagi buat video baru Maaf ya kalau aku lama uploadnya, soalnya aku milihin pertanyaannya banyak banget nih Terus disini, halo semuanya, gue Niki Aku gak sendirian, aku bersama kakakku, Kak Niki Ya aku pengen buat Q&A ini sespesial mungkin Jadi langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama Dari 1858, kongres kak Ika, Kak Niki bencong ya Terus dari Mariani OPPO 87, Ika, Kak Niki itu cewek gemoy atau cewek tomboy? Buseh, gue sampe dibilang bencong gak tuh? Belum jelas kak waktu itu Ini aku ada puncung ya, ini ada puncung ya Ya aku cewek lah, masih aja kalau anggap bencong Soal cewek gemoy atau cewek tomboy itu terserah kalian aja mau nganggepnya apalah ya Eh, Kak Niki bencong Oke, pertanyaan yang kedua sekarang Ayo langsung aja kita baca Dari Squiddy Bob, tentakel gurita yang bawah itu nyambung kemana, Nenek Ika? Sini aku kasih tau ya Tentakelnya itu nyambung ke tulang ekor punggung yang ada di sini Aku bisa ilangin dan aku bisa munculin Di tangan juga bisa Ya, begitu lah Dari Alexis Brother 7045 Yoha, like my wife, udah 400 ribu aja nih BTW pertanyaannya cuma satu doang kok Anime yang kamu suka di tahun ini apa aja? BTW, buah manggis buket dong dong Ika cantik minta waktunya sumur hidup dong Haaa? Ngaku-ngaku jadi wife Sini aku baca dulu, Kak Udah bang, eh maksudnya Kak, jangan berantem, Kak, jangan berantem, jangan berantem Anime kesukaanku tahun ini ya Paling cuma ini doang Sisanya aku gak nonton lagi Kebanyakan aku nonton kartun Dari SakiDash 307 Congratulations Pertanyaanku simple Kenapa harus jadi cumi? Ngapa? Emang gak boleh ya jadi cumi ya? Terus kenapa kakaknya orang, adeknya cumi-cumi? Ah, ada ceritanya dibalik itu Arah, mamah lagi tanggung bulan nih sayang Jadi, siapa yang mau nyumbang cumi-cuminya buat dimasak makan malam hari ini? Ah, enak juga ternyata ekornya kan Ike Bapak kau enak Loh, bapak kita kan emang enak Lanjut Dari kanat 7495, sebenarnya saya agak penasaran nih Kan katanya mamanya Ika manusia terus ayahnya itu cumi Lupa lagi, kalau boleh tahu wujudnya gimana tuh? Ah, kecu Jadi, ini adalah wujud asli Bapak kecumi Pakai sarung hijau Dia bisa berubah jadi manusia Kalau mataharinya nampak doang Kalau udah malam dia bakal jadi cumi lagi Wujud asli manusianya kita refill nanti aja ya Jangan sekarang dong Terus ini mama kecumi Mama aku selalu senantiasa muda Atau bisa dibilang hampir immortal ya Karena selalu meminum ramuan dari penyihir laut Yang bahannya itu dicampur oleh tinta hitam papa aku Iya, mama aku harus minum ramuannya setiap hari Kalau misalnya bolong sehari aja Mama aku bakal tua dan sakaratul maut Lanjut dari NigmaCraft Room tour dong kak Oke Room tour di sekitar kamar aja ya Ini penampakan dari samping Ini kalau penampakan aku kalah di depan komputer Terus kalau yang ini? Buset dek, banyak banget kameranya Yo Ika, sekalian beli banyak buat kebutuhan syuting Yes, ada kakak berambut hijau Suruh dikit Oke lanjut Dari CityKistina029 Ika, VTuber favoritnya siapa? Tentu saja kak Apple dong Dia adalah VTuber yang menginspirasi aku Sampai saat ini loh Untuk kak Niki, kok ganteng? Makasih loh ya, gue emang ganteng Untuk kakak rambut hijau banyak banget tuh yang nanyain Siapa loh temennya Niki BTW salam ya untuk Malaysia Terus ini dari Lian Dari Simba Dari Aliafil Dari Majo Semua pada nanyain rambut hijau siapa? Oke kakak rambut hijau Silahkan kenalan Duh Gimana ini? Aku gak bisa kenalan Oke kita aja yang ngenalin Namanya Kalidia Dia suka otomatif Betul Siapa sangka cewek lembut dia jago bengkel Aduh Udah Udah malu aku Oke lanjut dari Rydia Selamat Kak Ika Coba bikin Niki jadi cecan dong Mau liat kayak gimana Aduh Apa pula nih? Gue gak suka didanan-danan kayak gitulah Ayo Kalidia Tunjukkan skill merias kamu Serahkan pada aku Ika Akan kubuat si Niki jadi cecan Kempol Dengan teknik meriasku yang handal Iya apa sih? Gak 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 Gila cantik banget Mantep jiwa kali dia Itu gak seberapa kok Gak lagi-lagi Gue ngikut Q&A lagi Gak Oke lanjut deh Dari MBTJMMBT Halo Subscriber baru karena karakter Niki Kak Wah perjalanannya saya berkerikil ya Sampai saat ini Selamat buat usahanya Kalau disuruh kasih pertanyaan Bebas gak apa-apa ya Biodata hobinya kan Niki Buset Banyak banget Baru ketemu langsung Srek soalnya Suka banget Eh Tapi bukan berarti aku gak suka sama Ika loh Suka juga kok Tapi lebih banyak ke abang ya kakamu Maksudnya Terima kasih ya Kalau mau dijawab Set selalu Yang lain juga sama Pengen tau lebih dalam tentang kan Niki Terus suruh jelasin juga tentang kan Niki Dari Arumaisya dan Sakirao Oficial Semua orang suka kan Niki Tapi gak apa-apa deh Aku jadi ikut seneng Yang bingungnya Kenapa video kakak yang itu Banyak-banyak nonton Yang like juga banyak pula Iya padahal cuma gitu doang ya Apakah karena person aku yang tampan Gila aja woy Yang nonton hampir 2 juta Terus yang like dan komen juga banyak Hampir seribuan gila Waduh siapa sangka Dia luar nalar cuy Kalau kalian pengen tau lebih dalam tentang kan Niki Nanti aku buatin video khususnya deh Yang cuma ada kan Niki nya doang Buka baju lagi gak Yee jangan Dari Pilau 12 Sekarang ada rencana bikin animasi atau kartun Yang berdurasi dan berepisode gak Semoga dijawab Udah penasaran soalnya Terus dari Ayu Biar kita sekalian jawab Pengen Ika bikin tutorial Animatiknya Dari Pilau dulu Sebenarnya aku udah berencana Buat bikin animasi berepisode Yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari Atau bahkan cerita konflik Dari karakter tersebut Aku bahkan udah bikin background Dan karakter sheetnya Dan juga skenario nya Tinggal kita eksekusi aja Dan banyak karakter yang masih belum aku reveal Jadi like video ini sampai 10 ribu Biar aku jadi semangat coy Aku juga pastikan ceritanya itu seru Enggak kaleng-kaleng Jadi pastikan kalian menantikannya ya Tunggu aja oke Untuk tutorial animasinya juga Sudah aku bikin Tinggal di edit doang kok Lanjut dari Navi Chan Pertanyaan gak guna Jadi pengen tau aja Oke diantara mereka bertiga Dari yang tertua siapa Umur mereka bertiga berapa Review emak udah ya Sama bapak Oke langsung aja kita jawab Umur aku 259 tahun Sedangkan Kanige 270 tahun Sedangkan Kalidya umurnya 18 tahun Jadi secara umur Kanige yang paling tua Terus kalau secara fisik Aku yang paling muda Yeay Oke dari Katunjuk Sariputri Selamat ya kak Kelas berapa Kayi Nike sama Kayi Ika Sama ya Kayi Jufringa Nanyain kelas Oke Kayi Ike sama Kalidya itu udah lulus Mereka tuh udah kerja di Wak Donal Sedangkan aku masih SD Aku sekalas sama Rain Dia adalah temen aku Dia selalu membantuku Di saat aku kesusahan Ya kan Rain Bener Hehehe Kakak kapan ketemu pacar Furinnya Dimana kapan dan berapa Waduh ini pertanyaan sulit nih Nanti aku ceritain di backstory khusus ya Panjang soalnya Intinya dia ditemuin pas hujan Oke lanjut Dari Apmau Kenapa yang si Rubah itu mirip Adrian Miraculous Oh dari somebody juga Pacar kakak rambut kuning oranye itu Iya Eh enggak temen Adres Ashley Oh iya mirip Adrian ya Siapa dia Iya memang Sebenernya memang Terinspirasi dari karakter Adrian Agress dari Miraculous Jadi yang miripin Akimi Jauh banget coy Bilang halo dulu dong Hah Halo kakak Iya Jadi namanya Rain Yang artinya Hujan dalam bahasa Inggris Jadi ada perbedaan Khusus yang membuatnya istimewa Dengan Adrian Iya Temen-temen Dia rubah dan dia disabilitas Jadi jangan galak-galak sama Rain Oke Dari Rina Pernah gambar di kertas Feel dong Terus dari Vera Dapat art style dari mana Bagaimana Terus model VTubernya Kayak itu Komis kah Nggak pernah lihat art style kayak gitu Terus tradisional art gak Terus kata gao-gao juga Punya berapa art style Pernah gambar 3D Oke kita jawab semuanya Dalam satu bahasan Ini art style simple aku yang biasa aku pake buat animasi Terus ini art style yang agak simple Yang ini lebih rumit ya Udah mulai ke painting Dan ini full detail Terus Yang ini yang glowing-glowing Terus yang ini art style chibi yang detail sama yang simple Nah ini dulu aku punya art style ini Kalo kalian follow IG aku pasti kalian tau art style awal aku kayak gimana Nah ini gambar aku yang di kertas Aku udah gak gambar di kertas lagi Karena pengalaman buruk dimakan laron Dah Oke lanjut Dari Laksendriozion Temennya kakak Niki cewek atau cowok? Eh skip loh Yang jelas-jelas cewek loh Temennya kak Niki tau gak kalo Niki cewek? Tau lah Dia orang pertama yang tau Terus kak Niki udah punya pacar belum? Nah ini pertanyaannya aku cari Kani Niki udah punya pacar belum? Sepil gak nih? Hah? Halo? Ih sana-sana pulang 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 Aduh Dari user selamat kakika Kakika suka game apa? Tentu saja Undertale WAE Dari pindes Selamat kakika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pelopain semuanya oke hobi ku selain menggambar itu nyanyi jadi ini penutupnya nyanyianku maaf kali jelek selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih semoga aku bisa 1 juta subscriber secepatnya makasih ya makasih semuanya makasih